Menanggapi keluhan petani di Kabupaten Karawang akan kelangkaan pupuk bersubsidi, Bupati Karawang Selika Nurahadiana melakukan inspeksi mendadak ke PT Pupuk Kujang. Dalam sidaknya ia mempertanyakan ketersediaan pupuk subsidi untuk para petani di Karawang. Bupati Karawang Selika Nurahadiana mengatakan kondisi pupuk urea di Jawa Barat masih kurang 65% dari kebutuhan. Menurutnya kebutuhan petani berdasarkan ERDKK sebanyak 56.000 ton urea, sementara kuota yang ada hanya 38.000 ton. Sejak bulan Agustus sendiri pupuk sudah habis disalurkan. Dengan demikian Bupati meminta para petani untuk bersabar. Selika juga mengatakan telah mengajukan pengajuan tambahan pupuk sebanyak 17.000 ton untuk ketersediaan hingga akhir tahun. Pupuk Kujang juga hari ini akan menyesuaikan ERDKK sesuai dengan para petani yang sudah memiliki kartu tani yang tentu juga ini menjadi kewenangan salah satu perbankan yang pandiri, misalnya adalah BUMN, untuk kita sinkronkan dan segera langsung disalurkan pada masyarakat pupuk-pupuknya bersubsidi. Bahkan saya pun sudah langsung menerangkan Pak Menteri, Pak Menteri siapa membantu dan Pak Hanafi juga sudah menghadap Pak Dirjen. Surat sudah kami layangkan dua minggu yang lalu. Terima kasih. Sementara itu menurut Direktur Utama PT Pupuk Kujang, Mariadi mengatakan stok pupuk di PT Pupuk Kujang masih tergelang cukup karena masih tersedia kurang lebih 110.000 ton.